Halo teman-teman semuanya apa kabar hari ini kebetulan suasananya hujan ya hujan hujan deras udah beberapa hari hujan di tempat kami setiap harinya hujan jadi ada pertanyaan buat kita buat channel nagan flower gallery ya di WA juga ditanyakan bagaimana bu kalau misalnya setiap hari begonianya kena hujan ya jawabannya dari kami yaitu kalau setiap hari kena hujan begonia kita aman-aman saja ya yang penting kita menjaga media tanamnya harus benar-benar gembur dan poros ini dia setiap hari terkena hujan ini sangat-sangatlah gembur dan poros tapi Alhamdulillah aman juga untuk tanaman hias begonia kita ya walaupun keadaannya hujan tetapi tidak akan membuat begonia kita jadi lonyon ini contohnya cantik dan mengkilat seperti ini ya ini terpaksa kami pakai payung ya nah ini dia payungnya karena memang hias begonia kita cantik dan segar bahkan ada yang udah merimbun seperti ini ya di bawah juga semuanya terkena hujan nah ini dia dan ini dia udah cantik ya nah ini anakannya yang baru kita tanam nah jadi aman ya buat teman-teman semuanya tidak usah takut begonia nya lonyon ataupun ah hancur ini dia walaupun suasana hujan tetap kita videokan supaya teman-teman bisa merawat begonia teman-teman semuanya supaya sehat dan cantik seperti ini ya pesehat dan segar juga kemudian nah ini dia koleksian kita yang beberapa hari yang lalu masih penuh ini tinggal beberapa lagi ya Alhamdulillah sudah terjual nah ini anakannya ada juga yang baru kita semai seperti ini ini perbanyakannya dari daun ya nah ini dia udah cantik ini hasil dari perbanyakan dari potongan daun ya di video sebelumnya kita udah buatkan video bagaimana cara memperbanyak begonia dengan cara stek daun boleh teman-teman ikuti ya nah ini udah besarnya ini kita stek dengan daun ini dia hasil stek dari daun udah tumbuh ini masih kecil ya sementara yang ini udah tumbuh besar dan ada beberapa batang yang udah kita tanam di video sebelumnya sudah kita buatkan video tentang perbanyakan ini kita pindahkan sini aja tentang perbanyakan begonia dengan cara stek daun ya nah ini dia hasilnya sudah banyak ya hasilnya dan ini hanya tinggal beberapa lagi bahkan banyak yang udah tumbuh ini dia hasil dari stek daun ini dia hasil perbanyakan juga dari stek daun ya udah tumbuh kita tanam di keladi di pot keladi udah tumbuh juga tinggal kita panen aja ya nah ini juga hasil stek dari daun dan udah tumbuh di dalam alam terbuka ya di kenakan air hujan juga ya nah ini hasilnya sudah tumbuh ini hasilnya sudah tumbuh ini di dalam hujan jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau seandainya begonia teman-teman takut kena hujan ini dia kecil-kecil udah tumbuh ya ini semuanya kita tempatkan di alam terbuka di kenakan air hujan juga bahkan dalam satu pot ini banyak sekali udah tumbuh nah ini dia teman-teman bisa melihatnya dan teman-teman bisa mencobanya dengan cara mengikuti video sebelumnya ya ya demikian video kita hari ini tentang bagaimana bagaimana kalau seandainya begonia kita terkena hujan setiap hari jawaban di kami aman-aman saja ya ini dia hasilnya dan selalu kunjungi channel kami ya dengan cara mengikuti semua video yang sudah kami dilayangkan dari pertama sampai habis ya semuanya ya demikian jangan lupa like komen share dan subscribe ya